Nah, saya akan membuat pola gerah ke meja. Seperti ini. Caranya, gunakan T-square. Dari titik A ke B, yaitu 4 atau 5 cm. Di sini saya akan menggunakan 4 cm. Kemudian, dari B ke C, itu adalah 2 cm. B ke C, C ke D, itu adalah sama. Jadi, B ke D adalah 4 cm. Kemudian, C adalah setengah dari B ke D. Dari titik A. Kemudian, D ke E adalah 4 cm. E ke F adalah setengah lingkat leher, yaitu 18 cm. Kemudian, garis C ke H adalah setengah lingkat leher, dikurangi 2, yaitu 16 cm. Kemudian, dari H ke C. A ke I, atau C ke H, itu sama. Jadi, dari H ke I, itu adalah 6 cm. Kemudian, dari titik I ke C, itu adalah 1 cm ke atas. Dari titik I ke K adalah 3 cm. Terima kasih telah menonton! 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 Dan membuat garis tegak menggunakan ruler dari titik IH. kemudian buat garis lengku dari titik E selamat menikmati kemudian buat garis lengkung dengan menggunakan uncrised curve pada bagian garis E dan F dan buat garis lengkung dari titik H pada titik garis lengkung ini kerah ke meja selesai